Berampokan minimarket di Karangpawitan, Kejamatan Padaherang, Pangandaran, Jawa Barat, terekam oleh kamera CCTV. Dalam melancarkan aksinya, pelaku yang diduga berjumlah lebih dari dua orang menodongkan senjata tajam golok dan juga pelatih kepada karyawan minimarket hingga membuat karyawan ketakutan. Dalam rekaman CCTV, satu pelaku masuk ke minimarket yang hendak tutup, berpura-pura ingin membeli barang, sementara satu pelaku lainnya masuk sambil menodongkan senjata tajam kepada salah seorang karyawan dan juga kasir. Kedua pelaku menggasak uang dari laci kasir dan juga berangkas sejumlah 38 juta rupiah. Yang masuk pertama satu, pura-pura beli. Yang ketiga di luar? Ya, dia manggil temannya, terus tiba-tiba nodong ke saya, yang ini juga ditodong sama golok sama penyelitian belati. Yang diambil itu uang di berangkas sama uang di kasir yang sales tadi. Kira-kira berapa totalnya? Totalnya 38 juta rupiah. Peristiwa perampokan ini pun membuat para karyawan menjadi shock. Petugas dari Polsek pada Herang yang mendapatkan laporan datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan memintai keterangan dari korban untuk melakukan penyelidikan. Terima kasih telah menonton!